Ok, teman-teman Kita ketemu ular Kita jalan Bentar, bentar. Yang dulu Bentar, bentar. Bentar, bentar. Tidak, tidak. Bentar. selamat menikmati oke teman-teman kita menemukan ular yang sudah kayaknya sudah mati teman-teman lihat kita mau beli mie ayam masih jauh lagi teman-teman sekitar kita mau beli mie ayam ini kita ketemu ular ini penyet teman-teman lihat penyet penyet ini penyet kayak kena apa kena lindes apa namanya kaya lindes mobil teman-teman kita lihat juga nih penyet apa ini wah lihat teman-teman lihat lihat kelindes ini penyet kena lindes ular jali nih oke teman teman kita gak bawa apa apa gak bawa alat gak bawa safety tapi kita mau cari lumpur rumput buat megang apanya apornya tari apa tari tuh upah udah gak baru ini bro tadi kayak baru biasanya ular jali itu biasanya kalau keluar dia sering siang hari ya sepertinya ini ular ini kelinder setraknya ini malam hari teman-teman biar sampai sisinya sampai terkelupas semua ya sini ya teman-teman sampai sisinya terkelupas ini jadi sini ini bekas tempat lalu lintasnya traktor teman-teman lihat ini ah nggak pernah itu ular jali jarang kita temuin malam hari muncul terus dia tiba-tiba datang melintas mungkin dia dari sana mau menuju ke sana teman-teman biasanya kalau malam hari gini dia banyak ular-ular piton berkeliaran ular piton kendang ular sawah itu malam hari karena ular ular piton itu kalau muncul mencari makan atau mangsanya pada malam hari teman-teman tapi kalau ular seperti ini ular jali kobra itu mereka sering muncul pada siang hari teman-teman terlindasan teman-teman ini ular jali atau ular apa namanya bahasanya so kopi apa so kopi bukan beda kalau so kopi itu yang yang apanya gini-gini apa yang kepalanya mereng-mereng kalau dibagang itu loh dia kalau nyerang ini gini dia shot gitu modelnya kalau pula so kopi dia agak-agak lepes kalau ini enggak nih ya namanya kita bukan kita nggak tahu teman-teman jenis ular apa karena kita belum enggak mendalami memahami semua kata tentang ular jenis-jenis ular cuma kalau fitur-fitur tahu pendek panjang tahu tapi kalau seperti ini kalau kita ngomongin main ular jali namanya teman-teman ya lama-lama kita mau mau beli ayam lagi apa jalan kita masih jauh lagi teman-teman sekitar tiga sampai empat kilo teman-teman ya seperti inilah kalau di kebun kita mau beli apa-apa jauh banget kepingin makan ini ayam aja jauh banget teman-teman oke teman-teman biasanya kalau kita ketemu ular kita kalau ketemu ular biasanya biasanya kalau kita ketemu ular kita kubur teman-teman karena karena kita mau balik lagi ke rumah lagi ini sangat jauh teman-teman sekitar enam kilo kita pulang ke rumah jauh banget kita nggak bawa alatnya bawa cangkul biasa kita bawa cangkul teman-teman biasa kita mengepokasi sekarang kita eksekusi atau kita mau kita asingkan ke samping aja biar nggak kulindes teman-teman kasih nggak kulindes masih kecil ya teman-teman sekitar satu kilo satu kilo apa satu apa lebih 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 kayaknya ini udah apa itu ini panjangnya sekitar satu meter lebih lihat sisinya buahnya eh kepalanya kena ya di sini ya oke kita belum mau ya baru kayaknya kayak tadi sih ya ya yuk pinggirin aja teman-teman aja ya pinggirin ya pinggirin aja eh berhubung kita hari ini kita nggak bawa alat apa-apa teman-teman nggak bawa cangkul kita bukan niat mau mengapa efekuasi ular seperti biasanya pada siang hari jadi kita cuma bisanya cuma ngeruk di pinggir aja teman-teman ya ya ini biar supaya nggak terindes lebih parah lagi jadi kita terusin aja lihat oh tuh tuh kepalanya motoknya matanya motoknya tuh 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 ular Mamba Iya kayak Mamba kayak King Cobra modelnya tapi ini buat King Cobra warnanya kayak King Cobra ya warnanya warna-warna yang lebih parah lagi Oke teman-teman kita langsung aja kita mau mau beli meyayam kita diisi sampai tepat sekitar setengah jam lagi ya sampai ya yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati